وَمَيُّ قَشُحْهَ نَفْسِهِ فَاُلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Apa artinya muflihun? Biasa kita terjemahkan orang-orang yang mendapat kemenangan atau keberuntungan. Muflih itu bukan begitu. Ini juga salah satu jawaban buat Anda nih. Falah itu artinya memperoleh apa yang dikehendaki. Itu sebabnya petani dinamai falah. Kenapa? Karena apa yang ditanamnya dia peroleh. Memanen apa yang dia tanamkan, apa yang dia tumbuhkan. Apa yang dia tumbuhkan. Kalau dia menanam anggur, tidak mungkin yang lahir itu tomat. Falah. Jadi kalau Anda menanam kebaikan kepada orang lain, pasti Anda mendapatkan kebaikan itu. Kalau Anda menghibur orang lain pada saat dia susah, maka pasti ada orang lain yang akan menghibur Anda pada saat Anda susah. Dan itu dahsyatnya kemurahan hati ya. Kita sebetulnya sedang menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di diri kita. Sedang menjaga keharmonisan di masyarakat. Dan insya Allah itulah juga yang kemudian akan kita panen, akan kita dapatkan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan.